Pemirsa seorang mahasiswa Universitas Jambi tewas akibat tabrak lari yang terjadi di Jalan Jambi-Muara Bulian, Desa Mendalodarat, Jaluko. Tepatnya di depan minimarket Green Mart, kawasan Mendalo. Tak perlu waktu lama, polisi berhasil menangkap seorang sopir yang sedang istirahat di rumah makan di kawasan Jalan Baru, Sijinja. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Jambi-Muara Bulian, RT1, Desa Mendalodarat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi. Seorang mahasiswa Universitas Jambi asal Kabupaten Talamau, Provinsi Sumatera Barat, Abdul Hadi, terlindas truk. Sebelum terjadi keselakaan maut tersebut, korban dengan mengendarai sepeda motornya dari arah Muara Bulian menuju arah Jambi. Pada saat di TKP, jalan lurus mendahuli mobil jenis truk tangki warna hijau yang ada di depannya dengan berjalan di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terserempet oleh mobil truk tangki warna hijau dan pengemudi sepeda motor Honda Vario BH3771YQ, terjatuh lalu terlindas ban roda bagian belakang mobil truk. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk melarikan diri ke arah Jambi. Disampaikan oleh kasat lantas Polres Muara Jambi, AKP Nafrizal setelah memeriksa rekaman CCTV di TKP dan bekerjasama dengan pihak perhubungan kota Jambi untuk melihat kendaraan yang melintas terutama truk yang menjadi incaran tabrak lari. Akhirnya supir beserta mobilnya berhasil diamankan di jalan baru Pasar 46 Sejinjang. Beberapa barang bukti yang berhasil didapat berupa percikan darah dan daging yang diduga merupakan milik korban yang masih menempel di bagian badan mobil sebelah kiri. Kecelakaan di Mendalos, terkeremat, kejadian tersebut tabrak lari dan musuh kendaraan telah berhasil disamankan kemasi kemudiannya. Jadi pada saat kejadian kecelakaan tersebut, kita melihat dari CCTV dan meminta keterangan dari taksi hasil yang berada di TKP, kemudian kita koordinasi dengan dinas perhubungan kota Jambi untuk meminta hasil rekaman CCTV di Cimpang Ribu. Setelah itu kita melakukan penyusuran ke arah talam luku untuk mobil Tengki. Kita berhasil kita temukan di Jindang, jalan baru. Untuk tindak lanjutnya, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan sopir kendaraan, serta barang bukti sudah diamankan di Polres Muaro Cambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.